Hai halo gaya assalamualaikum welcome back to my channel bersama saya Rina Halim di channel Twin Rantau nah di video kali ini sebab sangat-sangat rame dan setiap hari hampir setiap hari ya rame orang menanyakan macam mana cara membuat tanah atau mix soil dia sesuai untuk cactus ataupun succulent nah jadi saya buat tanah itu campuran tanah itu bukan sahaja untuk cactus atau succulent tapi apa yang saya tanam dekat sini semuanya hanya satu formula cara membuat campuran dia hanya satu saja ya jadi untuk cactus ke untuk bunga rose ke untuk bunga lipstick hati-hati succulent semua jenis tanaman saya menggunakan satu formula saja jadi macam mana cara saya buat tuh ikut saya jangan skip skip tonton sampai habis ya jadi anda boleh faham oke jadi jangan tunggu lama-lama lagi yang belum join dengan saya video saya subscribe dulu lepas itu tekan button loncengnya karena jika anda tekan button loncengnya akan dapat notification jika ada video terbaru dari saya lepas tuh like dan juga komen jika anda ada pertanyaan oke jom let's go nah ini kokopit ya saya suka tiga pot tiga pasu yang saya 15 cm ya jadi saya suka tiga pasu yang saya 15 cm ya jadi saya suka tiga pasu ini kokopit ya ini kokopit ya yang ini pitmos ini saya suka satu pasu sama size dengan kokopit pitmos boleh pitmos boleh oke kita campur macam ini lepas itu ini tanah hitam ini size pot yang 10 cm ya saya suka pakai size pot 10 cm tanah hitam boleh beli boleh beli dekat neseri 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 dan ini pasir halus sama size dia pot 10 cm ya sama size dengan tanah hitam dan ini perlite perlite saya guna size pot yang 8 cm sebab perlite tak perlu banyak sangat dia hanya untuk memberikan nutrition dan juga tanah tidak lembab ya, jadi kalau ada perlite tanah cepat kering dan ini saya guna baja organik satu pot 8 cm juga dan saya tidak menggunakan batu lava atau lava rock atau apa-apa batu saya tidak gunakan, hanya guna pasir saja, itu pun pasir pun halus juga oke, campur dan ini ada satu jenis lagi baja dan ini baja baja organik juga ini diperbuat daripada ikan yang ini yang ini baja ini dia sangat bagus untuk pertumbuhan pokok dan ini hanya guna satu pot 5 cm punya ini tak perlu banyak-banyak ya siki sudah cukup dia macam kalau buat tempe ke roti ke ini macam yeast lah siki pun dia sudah sangat bagus kita gaul rata sampai jumpa nah sekarang ini kita siram ya boleh siram ataupun rengis saja pun boleh siram macentuh nah selepas kita siram kita tutup pakai plastik kita biarkan selama 2 atau 3 hari ya lebih baik 3 hari lah kita biar macentuh dalam 3 hari nah guys setelah 3 hari kita dah boleh guna tanah mirip dan men情况 saya membuat sehari menikmati tidak 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 selamat menikmati 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 kalau anda tidak mempunyai playa, anda boleh menggunakan kertas jadi daun telinganya anda pegang menggunakan kertas nah cukup mudah kan guys jadi cara membuat apa campuran tanah dia itu sangat bagus dan sangat subur anda boleh tengok sekulian-sekulian saya ataupun kertas-kertas saya yang selalu saya upload ya jadi di video-video saya boleh nampak lah macam mana perkembangan ataupun pertumbuhan pokok-pokok yang saya tanam tuh nah itu mix soil dia lah macam tuh nah itu dia tadi guys tips dari saya cara membuat campuran tanah dia yang sesuai jadi saya tak menggunakan lava rock ataupun sejenis batu-batu semua saya tak gunakan jadi hanya menggunakan pasir itu pun pasir halus lebih bagus jadi ini sesuai untuk kertas bunga sekilin ros macam-macam jenis tanaman dan saya juga menanam buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan tanah tersebut ya guys jadi terima kasih yang sudah menonton terima kasih juga yang selalu support channel saya selalu tunggu video saya jadi terima kasih walaupun kita berjauhan kita boleh saling berbagi ilmu dan juga pengalaman terima kasih jumpa lagi di next video bye-bye jangan lupa share di social media yang anda punya oke bye